Intro Kalau cerita Dewi Persik Ketika dia begitu dekat dengan Angga Kita pun udah ragu ya Kok Dewi Persik tuh mau sama Angga ya Tetapi itulah ya kita gak tau cinta ya Seperti itu akhirnya menikahlah Angga dengan Dewi Persik Sebenernya Angga ini juga kalau boleh saya bilang memang gak ada kerjanya Ya dia lihat Dewi Persik berada cantik dan punya segalanya Ya mungkin Angga juga ya hasil lah laki-laki juga akalnya kan banyak Nah itulah ketika dia menikah kita juga kaget Tapi kita juga udah tau pasti ini hitungannya hitungan bulan nih Gak lebih dari setahun lah Ternyata ya memang gak jauh memang pernikahan itu akhirnya pecah ya Karena memang Dewi Persik ini kan jadi andalan untuk memberikan nafkah Mencari nafkah Jadi beban juga si Angga ini hadir di dalam keluarganya Dewi Persik ya Sebagai suami ya Nah kalaupun terjadi percerian Dan saya pikir itu wajar aja Ya mungkin gak ada lagi yang diharapkan dari Angga ya Angga mungkin masih berharap banyak dari Dewi Persik Jadi kalau dia Dewi Persik minta ceris Saya pikir memang udah tidak kuat lagi Tidak sanggup lagi membiayai si Angga ya Yang memang notabene tidak ada kerjanya Cuman ya manajer apalah antar sana antar sini Mempersiapkan sana mempersiapkan sini ya Nah jadi Kalaupun bercerai itu hal yang wajar Kalau Angga menuntut harta-harta yang mana ya Artinya perceraian Terus juga tidak ada sekurunan Tidak ada gonogini Ya saya pikir Angga mesti terima Sekalipun Angga tidak mau bercerai Tetapi kalau salah satu pihak saja sudah Keberatan untuk bersatu Saya pikir majulis hakim Pengadilan agama harus menceraikan ya Harus memberikan talak Kekrar kepada salah satu Jadi gini Kalau mediasi Mediasi memang selalu harus dimediasi ya Percerian itu juga ada hakim mediatornya Yang memediasi ke dua belah pihak Tetapi kalau Angga bersikeras tetap menolak Saya pikir Masuk kepada pokok materi Yaitu Buatan perceraian Ya jadi Kalaupun Angga diceraikan Ya harus terima Kalaupun Dewi Persik ngotot untuk bercerai Saya pikir Dewi Persik sudah Capek Sudah Lelah Sudah tidak sanggup lagi Menghadapi si Angga Yang memang notabene Laki-laki yang tidak punya modal Ya Kasian Dewi Persik Ya Angga tahu diri ya Jadi jangan Hanya modal Modal apa saya bilangnya Laki-laki ya Ada modal dong Jadi Dewi Persik Kamu bagus ya Ngambil sikap Karena tidak Selalu kamu terus-terusan Menderita ketika bersama Angga Ya kalau nikah Kesatu Tidak cocok Kedua Tidak cocok Ketiga Tidak cocok Yang misi Angga Ya keempat Tidak ada salahnya Keempat tidak cocok Kelima Artinya Ketika salah satu pihak Memang sudah ada Tidak kesesuaian Paham Tidak ada kecocokan Sah-sah aja Asal memang dilakukan Dalam prosedur hukum Ya Dilakukan dalam Kugatan Tidak dalam kekerasan Ya Jadi wajar-wajar aja Laki-laki bercerai berkali-kali Perempuan bercerai berkali-kali Itu hal yang wajar Ketiga Semua itu Masih Dilakukan dalam proses hukum Jadi saya melihat ini Dewi Persik Masih Wajar Dan hal yang biasa Kalau bercerai dengan Angga yang sebagai suami ketiga Saya doakan Supaya dapat yang keempat Tapi kalau bisa Yang keempat Jangan lagi yang kelima Itu doa saya Ya Artinya Mencari jodoh itu Benar-benar Dipelajari Jangan semua ada Life service Tipu-menipu Segala macam Kejujuran Kecintaan Memang Keinginan Dari batin Yang muncul Nah itulah yang memang Harus Dilakukan Jadi jangan Karena lihat cowok ganteng Keren Baik Terus Jatuh Di lian Itu juga sebaliknya Laki-laki jangan lihat hanya para cantik Tetapi diselami dulu Sejauh mana Memang karakternya Sebagaimana persiapan-persiapannya Saya pikir itu Jadi Angga Terimalah Ya Kalau Dewi Persik Meminta cerai Dan saya dukung Dewi Persik Untuk menceraikan Saudara Angga Ketika memang sudah tidak cocok Ketimbang nanti Jadi Sakit batin Perang batin Akhirnya susah sendiri Oke Terima kasih Terima kasih.